Seorang DPO pencuri sepeda motor ditangkap polisi setelah mengunjungi temannya yang ditahan polisi karena kasus pencurian pupuk. Maul pria 22 tahun ini ditahan setelah baju yang dia gunakan saat berkunjung ke kantor polisi sama persis dengan baju yang dipakai saat mencuri sebuah sepeda motor milik keluarga. Sebelumnya pemuda asal Desa Berendang Asan, Kecamatan Jodgirik Aceh Utara, terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian sepeda motor milik seorang warga di halaman Masjid Betul Muntaha, Desa Matangbayu, Kecamatan Baktia Barat pada 16 Juli 2024 atau bertepatan dengan Malam Hari Raya Idul Adha. Kasat Reskrim Polores Aceh Utara AKP Nofrizaldi mengatakan pelaku dikenali melalui ciri-ciri yang sama persis seperti dalam video rekaman CCTV. Bahkan hingga saat diamankan oleh tim, pelaku masih menggunakan pakaian yang sama seperti saat ia melakukan pencurian. Terima kasih. Dan 6 juta Jangan lupa di sini Oh, mbak Jangan lupa di sini Terima kasih Jangan lupa di sini Jangan lupa di sini Jangan lupa di sini Kemana kau bawa ini? Ke kampung Kau jual? 1 juta 1 juta setengah Meski sempat menyanggah saat diinterogasi, ia akhirnya mengakui telah melakukan pencurian di banyak tempat Menurut kasat RS Krim, pelaku merupakan spesialis pencuri sepeda motor jenis Honda Supra X125 Sejauh ini pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti sebanyak 8 unis sepeda motor dari tempat tinggal pelaku Semuanya jenis Honda Supra X125 Dalam kasus ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan kasus curanmor yang dilakukan oleh tersangka Kita ada mengamankan inisial M umur 22 tahun yang masuk dalam DPO kasus curanmor Yang mana pada saat itu kita amankan pelaku di Pores Haji Utara Yang mana beliau mengunjungi temannya di Seat Pores Haji Utara dalam kasus yang lain Dari hasil pantauan kami di CTP, di TKP bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor Di Mesi Kecamatan Baktia Barat, Pemerintah Haji Utara pada saat itu menggunakan baju yang sama pada saat dia berkunjung ke Seat Pores Haji Utara Dari hasil tangkapan JTP yang kami dalami Langsung kami melakukan penangkapan dan kami melakukan interagasi dan M mengakui perbuatannya Tersangka saat ini sudah ditahan di ruang tahanan Pores Haji Utara bersama temannya yang juga terlibat pencurian pupuk untuk proses hukum lebih lanjut Dari Haji Utara, Tim Liputan Haji Video